Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia Hingga gantung sepatu pada tahun 1996 Tercatat ia telah membela 11 klub Termasuk AS Monaco Saint Etienne Dan kemudian bermain di Indonesia Untuk memperkuat pelita jaya Di pelita jaya Ia mencetak 23 gol dari 23 penampilannya Roger Mila Memang tidak pernah memenangkan balon diar layaknya Seorang George Weah Jangankan penghargaan pemain terbaik dunia Memenangkan trofi di kompetisi bergensi Eropa pun Ia hampir tidak pernah Tercatat Ia hanya mampu meraih dua trofi Piala Perancis dalam dua musim Beruntun bersama dengan dua klub berbeda Di AS Monaco Ia meraihnya pada musim 1979-1980 Dan setahun kemudian Ia sukses mengulangi prestasi tersebut Ketika berseragam Bastia Berbicara soal Piala Dunia Roger Mila sudah tiga kali main Di turnamen paling megah sejagat tersebut Ajang pertamanya Terjadi pada tahun 1982 di Spanyol Akan tetapi Kala itu ia gagal menancapkan prestasi Untuk Camerun dan juga nama pribadi Camerun hanya mampu menjadi penggembira Karena gagal lolos dari fase grup Setelah itu Namanya kembali meredup Seiring dengan kegagalan negaranya Menembus putaran final Piala Dunia 1986 di Meksiko Kondisi tersebut Kemudian membuatnya memutuskan pensiun Dari timnas satu tahun kemudian Keputusan itu sekaligus Membuat publik Camerun terkejut bukan main Mereka Seolah kehilangan seorang pedoman Dan tempat dimana menaruh harapan Untuk kemajuan sepak bola negaranya Situasi ini Berlangsung hingga helatan Piala Dunia 1990 di Italia Teriakan publik ini Kemudian didengar oleh Presiden Camerun ketika itu Paul Bia Tanpa pikir panjang Ia langsung menelpon sang bintang Untuk membujuknya kembali berseragam Camerun Permintaan tersebut Akhirnya didengar oleh Mila Hingga akhirnya ia kembali turun gunung Untuk membela Camerun di Piala Dunia 1990 Dan benar saja Di usianya yang saat itu sudah menginjak 38 tahun Mila tampil di luar dugaan Sepanjang turnamen Mantan pemain pelita jaya itu Sukses menyarankan 4 gol Tidak hanya itu Ia juga berjasa membawa negaranya tersebut Menembus babak perempat final Capaian ini sekaligus menjadikan Camerun Negara pertama yang mencapai perempat final Piala Dunia Akan tetapi Kesuksesan tersebut bukanlah satu-satunya tajuk yang disajikan oleh Roger Mila Dalam turnamen tersebut Ia selalu menjadi pusat perhatian di seluruh stadion yang mempertandingkan Camerun Bukan karena gol-golnya atau aksinya melewati penjagaan lawan Melainkan karena aksi menghiburnya di setiap sudut lapangan Roger Mila adalah simbol kebahagiaan dalam sepak bola Ia membuktikan bahwa sebuah gol tidak hanya dirayakan secara emosional Akan tetapi juga dengan riang gembira Cara ini terbukti tidak hanya menyihirkan satu timnya di lapangan Akan tetapi juga ribuan pasang mata di tribun stadion Tidak diketahui kapan tepatnya Mila memperkenalkan selebrasi tersebut Namun keempat golnya di Italia ia rayakan dengan cara yang sama Salah satu yang paling dikenang adalah saat dirinya membobol gawang Kolombia Yang dijaga oleh sang legenda Rine Higueta Setelah dengan mudah melewati para back Kolombia Dan berhasil mengelabui Higueta Ia langsung berlari ke pojok lapangan untuk merayakannya dengan menarik Kegembiraannya dalam merayakan gol akhirnya abadi sampai dengan sekarang Aksinya itu bahkan bisa dikatakan lebih mashur Dibandingkan dengan sejarah yang dibuat oleh Cameroon saat itu Saya tidak pernah memikirkan apapun Saya hanya ingin merayakan setiap gol yang saya cetak dengan suka cita Di penghujung karirnya sebagai pesepak bola Roger Mila meninggalkan hingar-bingar kompetisi Eropa Sempat pulang kampung untuk memperkuat klub masa kecilnya Tonere Namun setelah itu ia langsung terbang ke benua Asia Untuk memperkuat klub Indonesia Plitajaya pada tahun 1994 silam Indonesia sepertinya memiliki kesan tersendiri untuk Roger Mila Bagaimana tidak ia bukan hanya membela satu klub saja Satu tahun berseragam Plitajaya Dan sukses menyarankan 23 gol dari 23 penampilan Ia kemudian merumput ke klub asal Kalimantan Persisam Samarinda Terima kasih kerana menonton!